Dalam masa sekarang yang kami menghadapi masalah air, dimana dia bukan sekali berlaku. Pada masa sekarang ini dia nampak dia punya tren ada air, mati air, ada air lagi, mati air. Jadi untuk kami yang stay dalam college ini, untuk mengatakan ada NR yaitu non-resident dan resident. Untuk yang resident ini kami menghadapi masalah tersebut, dimana tidak ada air. Dan kami perlu menjalani latihan fizikal pula, keluar pelu, berpenat. Dan balik college tidak ada air. Jadi kami study pun susah. Terima kasih. Di atas soalan yang dilontarkan. Ya memang secara terbuka kita memang mengalami masalah kekurangan bekalan air ataupun tekanan bekalan air dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Khususnya di kawasan utara Kota Kinabalu, malah di Central Business District of Kota Kinabalu dan juga kawasan saya sendiri, Putatan. Termasuklah juga di daerah Tuaran. Perkara yang terjadi pada masa sekarang adalah pertama disebabkan oleh bekalan air terawat yang dibekalkan berbanding dengan permintaan sudah mencapai satu tahap yang hampir sama. Di mana pengeluaran dan juga permintaan di satu tahap yang hampir sama. Sebenarnya untuk mengatasi masalah ataupun menambah bekalan air bagi kawasan daerah Kota Kinabalu Utara, termasuklah UITM, Sepanggar dan juga Tuaran. Kerajaan telah membina logi rawatan air Telibung 2 Fasa 2 di Telibung, di Tamparuli sana. Namun demikian progres ataupun kemajuan kerja, logi tersebut telah tergendala, mengalami kelewatan dan ini menyebabkan situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Kiranya logi tersebut dapat disiapkan lengkap dengan paip yang termasuk dalam kontrak tersebut, insyaAllah bekalan air di kawasan KK Utara dan juga Tuaran akan kembali pulih. Walaupun demikian, baru-baru ini kita telah mengenalpasti antara punca masalah lain, selain daripada kelewatan logi tersebut, punca bekalan air ataupun tekanan air rendah adalah disebabkan oleh apa yang dipanggil NRW, non-revenue water yang agak tinggi di negeri Sabah dan juga di daerah Kota Kinabalu ini. Jadi kita mengambil inisiatif untuk cuba mengurangkan non-revenue water ini ataupun ketirisan air ini yang mengganggu tekanan air di dalam sistem paip di daerah Kota Kinabalu. Setelah melakukan sedikit rombakan, mengemaskinikan pentadbiran Jabatan Air Negeri Sabah, sekarang ini kita sedang menstabilkan tekanan dan juga agihan bekalan air yang ada di sekitar Kota Kinabalu Putatan dan juga Kota Kinabalu Utara termasuk Tuaran. Maka antara langkah-langkah yang diambil adalah dengan memutuskan penyambungan-penyambungan langsung dan pipe-pipe yang ada di what we call main transmission line yang mengganggu tekanan utama. Jadi sejak dua minggu kebelakangan ini banyak kawasan sudah mula menerima bekalan air yang agak stabil termasuklah UMS dan beberapa kawasan. Namun demikian bagi kawasan yang berada di kawasan UITM Bukit Sepanggar, kita akan memerlukan sedikit masa lagi untuk menstabilkan tekanan air di sistem pipe yang ada. InsyaAllah apabila ianya stabil nanti, maka bekalan air yang lebih konsisten akan dapat dinikmati. Terima kasih.